Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Ini kita pulang dari arah Bukit Sikundur teman-teman ya Jadi untuk saat ini saya akan menuju ke Curug Sikarim ya Jadi yang tadi atau mungkin dipertemuan sebelumnya Sudah saya katakan bahwa untuk menuju ke Bukit Sikundur ini ada dua jalur ya Bisa melewati Dieng dan juga bisa melewati Bukit Jorug Sikarim ya Tapi untuk kondisi jalannya memang cukup ekstrim kalau lewat Bukit Jorug Sikarim Jadi harus hati-hati kalau untuk saran saya lebih baik Jika teman-teman ada yang mau ke Bukit Sikundur itu lebih baik melewati jalan utama Jalan Dieng ya Jalan yang cukup mudah buat saya Jadi kalau untuk melewati Jorug Sikarim itu jalannya banyak sekali tikungan-tikungan yang tajam dan juga cukup berbahaya ya Terutama kalau nanjak ya maupun turun juga berbahaya Apalagi kalau sebuah malam hari gelap ya Gelap atau mungkin tertutup kabut juga sangat berbahaya teman-teman ya Jadi kita mungkin mau melewati jalan itu dari sini Oke ini desa sembungan ya Ini kantor desanya disini Jadi desa sembungan itu adalah desa yang tertinggi di Bulu Jawa ya ada yang bilang seperti itu ya Untuk ketinggian kurang lebih di 2200 atau 2300 mdpl Terima kasih telah menonton Nah teman-teman kalau untuk menuju ke Jorug Sikarim Ini kita lewat jalan ini ya Nah ini jalan ini kita belok ke arah air terjun Sikarim Kalau untuk pemandangan memang disini cukup keren luar biasa Kalau seumpama tidak tertutup kabut seperti sekarang ini ya Ini kita akan menunjukkan jalan yang cukup ekstrim disini Jadi teman-teman biar waspada kalau seumpama lewat jalan ini ya Apalagi kalau seumpama sekarang itu masih musim hujan Juga mungkin sempat longsor ya mungkin ya Ini kondisinya sudah cukup gelap ya sebelah sana ya Ini banyak sekali tikuan-tikuan yang cukup tajam disini teman-teman ya Hati-hati ya teman-teman Memang untuk pemandangan cukup keren Apalagi jika cuacanya cerah ya Oke ini kabut yang cukup tebal Bisa kita lihat dari sini untuk jarak pandang juga mungkin ini tidak terlalu jauh ya Oke ini jalannya memang cukup ekstrim Tikungannya juga cukup ekstrim Cukup tajam ya Kita untuk jarak pandang tidak terlalu jelas ya Kita mungkin pelan-pelan saja hati-hati Kita balik lagi saja teman-teman ya Ini kalau saya pribadi dengan kondisi yang gelap seperti ini Saya mungkin tidak jadi lewat jurusi karim ya teman-teman ya Mungkin lain waktu jika cuaca cerah kita akan lewat jalan ini lagi Terima kasih sudah menonton ya Jangan lupa like, komen, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton